FK Senica harus membayar utang sebesar 15,7 miliar rupiah pada 1 April tahun 2022 ini. Kalau utang itu tidak dibayar, maka FK Senica tidak akan lagi dianggap sebagai klub profesional di Liga Slovakia. Pemain timnas Indonesia Egy Maulwana Fikri beri sinyal tentang kondisi FK Senica yang tengah mengalami masa sulit hingga direktor klub David Balda berpisah dengan klub. David Balda diketahui sebagai aktor dibalik transfer Egy dan Witan Sulaiman. Setelah Balda berpisah dengan klub, Egy menjadi pemain cadangan padahal sebelumnya anak medan ini selalu menjadi pilihan utama. Masa-masa sulit memang sedang menghantui FK Senica dan Egy Maulwana Fikri. Bahkan masa-masa sulit ini menghantarkan seorang direktor olahraga David Balda keluar dari klub. Seperti kita ketahui bahwa David Balda adalah aktor dibalik dari kedatangan pemain timnas Indonesia Egy Maulwana Fikri dan Witan Sulaiman. Masa-masa sulit FK Senica ini mengharuskan para pemain tidak dibayar. Bahkan para pemain harus menggunakan uang peribadanya untuk melakukan laga tandak. Masa-masa sulit selalu mengarah pada sesuatu yang menyenangkan, tulis Egy di media sosial Instagram. Kalimat hard time always lead to something great merupakan suatu putipan yang dipopulerkan Betsy Johnson. Ia adalah seorang desain mode perempuan kenamaan dari Amerika Serikat. Tak ada keterangan pasti maksud dari pesan yang ditulis Egy. Entah kebetulan atau tidak, keperdian David Balda juga diikuti dengan kehilangannya kesempatan bermain Egy dan Witan dari menit pertama. Seperti pertandingan pertandingan sebelumnya. Di pertandingan terakhir, Egy dan Witan hanya mendapatkan sedikit kesempatan bermain dari Pavel Suster. Kita tidak berharap bahwa ada kaitannya dengan keperdian David Balda. Ini murni hanya kepentingan teknis dari pelatih. Tapi apapun itu, kita harus tetap mendukung masa depan Egy di Eropa. Entah itu di FKC Indonesia atau tidak, kemanapun dan dimanapun Egy Malona Fikri dan Witan Sulaiman bermain, kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia harus tetap mendukung yang terbaik karir kedua pemain timnas Indonesia ini. Yang pasti, Egy dan Witan harus tetap bertahan di Eropa. Menurut media terkemuka Slovakia, Sport Actuality, utang Zenica pada 2022 ini mencapai 1 juta juru atau setara dengan 15,7 miliar. Zenica harus segera melunasi utang-utangnya sebelum 1 April 2022. Pasalnya, Zenica harus mengirimkan dokumen tentang status komitmen ke Komisi Lisensi Federasi agar tetap dinyatakan klub profesional. Jika tak bisa membayar utang tersebut, Zenica terancam tak bisa tampil di kompetisi kasta tertinggi. Imbasnya, Zenica juga tak bisa melakukan transfer pemain di bursa musim panas nanti.